D-Channel Juga bisa menambahkan CP Teman-teman lainnya Dan untuk mempercantik karakternya Disini adalah menu guild Ini untuk menambahkan Skill-skill yang ada di dalam guild Teman-teman bisa langsung Masuk di menu guild aja Nah ini contoh dungeonnya Dungeonnya disini sangat banyak Ada untuk mendapatkan uang Untuk mendapatkan equipment dan lainnya Ini contoh untuk mendapatkan XP Untuk masuk kesini teman-teman Harus membeli satu item Yang bernama Dates Prince Nah ini bisa langsung gunakan sweep Apabila teman-teman sudah menyelesaikan Bebak yang dimaksudkan Aduh XP 1 Trillion tadi Ini untuk mendapatkan uang Teman-teman harus mempunyai item Poring Island Coin Untuk dapat mengakses Ke dungeon ini Nah itu mata uangnya disini Oke sekarang kita coba Ke menu MVP World Dan di menu ini Teman-teman bisa follow dan unfollow Untuk mengikuti Perkembangan dari dungeon ini Apabila responnya sudah selesai Disini juga ada VIP fitur Yaitu untuk double challenge dan auto challenge Double challenge itu Ketika teman-teman masuk Akan langsung dua kali lipat Tapi kesempatannya juga akan dikurangi dua kali lipat Oke ini MVP individual MVP individual ini Hanya untuk pengguna VIP Nah ini kita coba contoh Masuk aja Disini teman-teman disempatkan XP, item Dan juga tentunya Barang-barang berharga lainnya Seperti untuk mengupgrade wings Itu hanya didapatkan disini Oke selanjutnya Ini MVP World Bentuknya tadi Dipicarakan Ini VIP MVP Sama seperti MVP World Tetapi dia Hanya dikhususkan untuk Pengguna VIP Level 3 ke atas Nah ini Teman-teman bisa melakukan Boss untuk meningkatkan Damage Dari karakter tersebut Yang ditingkatkan itu Kelima karakternya Bukan hanya satu karakter Level sudah 370 Saya disini Baru memainkannya Sekitar 10 hari Atau 15 hari Oke Lanjut Kita mencoba menu Arena Arena yaitu menu PVP Untuk melawan Satu player Lawan Kita Ini Tarungnya 5 Lawan 5 Satu party Yang Dipunyai karakter Oleh teman-teman Disini Hadiahnya itu Coin arena Yang bisa ditukarkan Oleh skill Ataupun Benda lainnya Oke Selanjutnya menu upgrade Disini teman-teman Tidak perlu Untuk mengklik Satu-satu upgrade Disini ada Otomatis upgrade Yang bisa langsung Teman-teman gunakan Langsung otomatis upgrade Oke Nah Tadi kan sedang upgrade Tau-tau langsung Pindah ke layar ini Itu adalah Fitur auto challenge Jadi ketika teman-teman Tidak ada di Dalam dungeon Dan Monster sudah respawn Maka otomatis Bisa akan dipanggil Ke dungeon Yang sudah respawn Tersebut Oke Selanjutnya Ini adalah Guilt MVP Guilt MVP Ini ada jamnya Jam 12.30 Dan 19.30 Tentu Untuk guild VIP Ini ada Menu untuk boss Itu menambahkan Attack Disini Bisa pakai sini Dan juga pakai Starpoint Maxnya Itu ada 100% Damage Untuk guild VIP Di sini sendiri Hadiahnya Sangat menarik Jadi teman-teman Jangan sampai lewakan Dan tentunya Untuk guild VIP Di sini Sangat-sangat 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 Ramai Karena Hanya Terbatas Waktunya Jam 12.30 Dan 19.30 Dan syarat lainnya Teman-teman Harus bergabung Dengan Salah satu Guild Yang ada Di Salah satu Server Ragnarok Frontier Sini saya Ada di S6 Oke Kita lanjut Pada Petualangan Hunting Farming Disini Teman-teman Tidak perlu Khawatir Apabila Offline Karena Ketika Offline Ini akan Otomatis Hunting Dan XP Nya akan Bertambah Terus Di bar Sebelah Pojok Kiri Bawah Jadi Teman-teman Tidak perlu Khawatir Akan XP Nya Bagaimana Untuk Menaikannya Bukan Level up Sendiri Tetapi Teman-teman Yang Level up XP Sendiri Sini kita Mencoba Untuk Mencari Pet Nah Di dungeon Ini Teman-teman Bisa Mencari Pet 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 She Ataupun melawan monster Tapi apabila Rackpointnya sudah penuh Kembali lagi Sekian info dari saya Tentang rekonstruksi pender Apabila teman-teman ini menurut silahkan langsung download Terima kasih karena telah menonton